Terungkap kondisi terkini Syahrini usai kecelakaan, dahi inces sampai bocor dan berdarah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar mengejutkan dibagikan oleh penyanyi Syahrini. Satu insiden terjadi, Syahrini alami luka hingga menyebabkan dahinya bocor dan berdarah. Belakangan istri dari Reino Barak ini mengungkap kronologi dirinya yang mengalami kecelakaan, hingga dahinya bocor dan berdarah. Penasaran bagaimana kondisi Syahrini terkini? Berikut ulasannya. Momen tak terduga di alami Syahrini saat menyanyi di suatu acara. Istri dari Reino Barak itu pamer luka di dahinya. Ya, diselah-selah momen Syahrini mengisi acara Ahud SCTV beberapa waktu lalu, rupanya ia sempat mengalami kejadian tak terduga yang mengakibatkan dahinya terluka. Peristiwa itu pun tak ragu dibagikan penyanyi tersebut lewat kanal Youtubenya. Video yang dibagikan inces itu berisi tentang kegiatan Syahrini selama latihan hingga tampil di acara ulang tahun SCTV. Syahrini kemudian menjelaskan saat ia akan di make up. Menurutnya untuk penampilan malam itu, penyanyi 38 tahun itu ingin didandani dengan tampilan bolt alias tebal. Namun sebelum itu, Syahrini menceritakan kalau terjadi kecelakaan kecil yang membuat dahinya terluka. Nampak ada barat kecil segaris berwarna merah pekat yang ditunjukkan Syahrini ke kamera. Tadi aku kebentur sama colokan catokan, ujungnya tuh yang dua begini, tajam, cerita Syahrini. Ia lentas menggulung kabel tersebut dan naasnya apa yang ia lakukan justru mengenai dahinya sendiri. Untungnya untuk penampilan kela itu, inces mengenakan makota yang bisa menutupi luka kecilnya tersebut. Terima kasih telah menonton! Syahrini bahong soal men, 100% tidak berhubungan badan dengan ayah angkat bulenya. Sesuai kini berani bongkar semua soal inces. Sesuai kartu, Syahrini sempat menjadi viral lantaran kasus munculnya ke publik yang diduga ayah angkatnya. Tak pernah tercium ke publik, ayah angkat Syahrini muncul pasca kain inces, menikah dengan Kong Lombra Tremel Barat. Kemunculan ayah angkat Syahrini ke publik pun menuai serotan tajam dari netizen. Hal ini disebabkan oleh sederhana fakta yang selama ini tersimpan kemudian diungkap oleh ayah angkat bunde Syahrini. Kemunculan ayah angkat Syahrini ini pun bakdomino terjatuh, bertambah lagi fakta-fakta lain yang diungkap oleh sosok youtuber Juli Syahrini. Seperti diketahui, tahun lalu pada 27 Februari, Syahrini menikah dengan Rindo Barat di Jepang. Pendidikan mereka diselenggarakan secara tertutup. Mereka akhirnya melakukan konferensi berk. Salah satu yang diungkit isteri dari Rindo Barat dalam konferensi tersebut, yakni pria mantapnya yang dirikai oleh mantan kekasih dari Namaaya. Lantur lagu cinta Kupandasi mengatakan jika dirinya mencoba berkomunikasi pada Allah melalui solat istiara selama 45 hari non-stop. Syahrini juga harus terus berkomunikasi dengan Rindo Barat untuk memantapkan hatinya. Aku tidak pernah lepas kuasa karena aku sudah berikah. Aku akan dianggara kuasa akan hadapi kehidupan di luar panggung, di luar dari profesi aku. Jadi aku betul-betul tirakatnya itu luar biasa kepada Allah. Berkomunikasi terus dengan mama, daerah berdua dengan Allah setiap malam. Tutur Syahrini. Sebelah perusaha mencari jawaban Syahrini, akhirnya mendapatkan petunjuk kalau Rindo adalah jodohnya. Karena aku takut salah mengundi kepercang, takut salah mengundi orang. Inisi Allah ini sudah kebawah, sudah kepercang Allah dan syahrini Allah. Lain disini. Sementara itu, dianggara dari Twitter.id yang dikenal yaitu Julie Chan Yago. Pintuber yang berdomis di Amerika Serikat itu menguliti kebohongan dari Syahrini. Kali ini ada beberapa kebohongan-kebohongan yang terlupakan. Terbaksud tidak mengakui Lauren sebagai pacarnya ya. Mungkin malu karena Lauren sudah berumur. Terus gansi karena dia merasa penyanyi papan atas. Tidak tahu juga karena Julie di Amerika ya, papa Julie Chan Yago. Juli Chan Yago pun mengatakan bahwa Syahrini menipu, ada kebohongan Syahrini yang kalian lupakan. Pertama dia bilang sebelum dia mendapatkan syahrini itu, dia puasa 40 hari sama sulat rawi 40 hari. Terus dia itu ketemu malam Lainatul Qadar. Ketemu langsung makanya terjadi itu perkawinan. Syahrini janganlah kamu menipu berlebihan dengan menjual agama ya, itu tidak baik. Ia mengatakan bahwa pernyataan Syahrini sangat tidak berdasar. Pasalnya wanita pasti mengalami situasi dalam rentan waktu 28-35 hari. Tidak ada perempuan yang puasa langsung 40 hari itu tidak ada. Pasti ada halangan menstruasi. Jadi jangan terlalu mengada-ngada seolah-olah agama yang kamu jual. Papar Juli Canyadu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!